Terus hadis kedua yang diceritakan kali ini enggak mutawatir suatu saat nabi ngaji ngaji tenan mulang teng teras medjid ya nabi-nabi Muhammad ini nabi-nabi tenan teng teras medjid mucal pas tengah-tengan mucal ada seorang pemuda cuek gua pacul nabi diliwati enggak melah ngaji terus ada sohabat yang ekstrim komentari sial betul pemuda itu ada Rasulullah ngaji dia lewat saja enggak berhenti ngaji celaka dia itu Nabi dengar si pemuda tadi dikomentari sohabat yang ngaji kata Nabi Latakulu Haggadah kamu jangan komentar demikian dia itu bisa saja kerja untuk iffah supaya enggak minta-minta orang itu sunnah saya atau kerja untuk keluarganya untuk ibunya itu juga sunnah saya dan Allah mencintai orang mu'min yang kerja faham artinya Nabi malah membenarkan pemuda itu yang cuek tidak nopo ngaji semuanya itu sohabat nggak saling kritik ini peringatan ngeki-ngeksi ngaji awan-awan jam kerja wong nabi mawon ngaji sohabat diliwat tenangnya ditinggal kerja dadah nabi-nabi nabi-nabi tenang wetrimo kiai Hai karena kalau sering kucoknya anakku kiai paling sukses aku sakit ke singkaji talem api singkura ngaji ya talem Hai konten kiai nao sama era ngaji ngamuk-ngamuk marini tak kandani kulu Hai tak kandani singkura ngaji udah bener dibangsi ngaji kok sakit ke segera ngaji ngongkorn wongkorn abian be anaknya abian be ibu ilah sing segi serang ngaji lagi ngomong anak itu diwis ngakoni ngasih ngaji lagi ngurung-ngokno waduh waduh wong-ngokno legosnya leo sing ratakoni pengajian ini saya sedang mengaplikasikan ilmu nih lasing tekoy wong nganggur mok ngurung-ngokno ngaji kan mulang wongkutu ambil anak sayang lah seki serang ngaji udah ngejak anaknya bakso berarti was ngapel ikasih no ngaji kok ngomong-ngokno legosnya lewetak talatnya legowo malah jadi dati kiai sing legowo paham ya sing dati kiai sing nopo legowo lah yang diantaini Islam itu maksiat kecuali serang ngaji korona demenan atau memainkan oprosaan itu bener lah itu orang sing diantaini Islam namun 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 maksiat kecuali serang ngaji waduh ruzo hirul ismi wabah dinah jadi mulanya jadi perdebatan ulama usufaqe apa kita kaya nabi apa enggak kalau dalam banyak hal ya enggak karena kalau nabi itu meskipun ulama orang satu lambiak kalau nabi itu spesial orang yang menentang itu menjadi murtad kalau nentang ulama atau kei jangan-jangan kiainya yang salah karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat seperti muatah didiang imami dengan cara yang tidak tepat jadi kita cocok-cocok hukum itu udah diomong kalau sering diprotes kiai kiai ngunumari wong wani kiai ya orang usah perhitungan kiai kok orang ikhlas orang usah perhitungan pokoknya hukum diterang orang usah kagian apa berhitungan kalau orang nanti terawai Ramadhan itu pulau genung tapi tapi aja tiru ini seperti biasa tonggong-tonggong nggak ngerti kalau sering rata rawai tapi orang nggak yakin, orang yakin aku sebaiknya aku ada gading terawai mesti pesan itu kan itu sudah para nabi dan para ulama ini sampai terawai itu full dan seberapa daerah ini wajib jadi mesti ada kembali ngomong itu lorotan tapi kenak niru getun promadon pisan woi kok beruntung lewe kodoh itu trawih diwe anpe pengiran jam teluk bunyi atau jam bapak tapi judulah kalau lama dulu betul-betul lama itu bahwa umat banyak satpang orang yang masuk adem-adem raiso trawih ono kernet raiso trawih banyak umat islam singkong pengen trawih raiso trawih nak nganti ulama kabeh majib notraweh romadon pisan woi ura trawih buang kuna islam opo selama tahun pisan lusing ke pengen trawih raiso trawih uji rambut itu nak nganti debu koncensi awe teparung isam berhukumi kita ngomong? itu istirunya kenapa Nabi 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 Trawih hari 26 seminggu ini berhubung trawih salat menghendari Nabi Umar ngerti nak Nabi 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 menghindari diwajib namanya Umar tetap terawih jalan jadi Nabi ini lahiran sohabatnya terus lah agak biasa ini kegaget orang seragam gak ada standarnya bangunai Nabi PNS tapi ulama karena bisa di PNS tidak ada yang ada standar BAM kabel itu ada yang ada sepakat Nabi sholat pas Ramadan itu hanya hari ke-6 hari itu saya tidak bisa ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu dianggap wajib faham itu maksudnya terus ini ini peringatan itu juga menurut ukuran pribadi tapi tidak ada ukuran apa pribadi maksudnya ada juga fikam uang itu menghukum itu yang kelihatan maafs ini kalau ada yang fikam itu mungkin kita fikam mengkritik orang medit saya tidak ada yang sekuruh saya tahu medit disalah yang fikam jadi cara ilmu takut menit itu ada yang ada yang ada saya tahu saya bisa menghukum medit yang saya tahu saya tahu saya berjalan tidak tahu saya tidak tahu saya tidak menghukum medit saya dapat jadi saya menghukumi orang yang mudah itu nanti saya menghukumi berhubung sama, kecewa mudah akhirnya ada kepentingan kan orang bukawayu muleteh sombong saya ada kepentingan senang, kan tidak ada yang sombong barang saya ingin untuk perhatian rata saya, wah sombong, rata saya akhirnya ada kepentingan orang yang di Jakarta, saya kenal lalu lalang liwat, rata saya kan tidak masalah karena anda tidak punya kepentingan karena saya, saya keras yang merusak hukum itu kalau tidak, masih tidak, saja yang mati punya sebuah saluran ini, maka kalian tak pergi dan saya kerasnya, dia tidak merah contohnya penyerahan, benar ini, untuk menjualnya tapi seperti itu juga begitu juga kiai, sebetulnya kiai yang mudah di swargo,nya yang santri. dikandung ke santri, ikhlas swargo yang memikiki jama'a swargo ikhlas terus kekuat lagi jadi, orang yang mencunda juga boleh mongkuh mau telung itu malekat ya jangan lupa telung lah si dadeknya suarga kok butuh telung akhirnya nguring-nguringan kan disokin ini apa ramak merah mecik merokok adek ya kayaknya merokok bisa ada barangnya wajib 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 itu kebanyakan raja marak lah yang terima berdukir pokoknya ada lorok telung ramai ini mecik piker sampai pokoknya ada si are abulqasim al-juna itu ditakui yang tengah kerja jamaah diamuk majikan ini jamaah kehilangan fadilah jamaah abulqasim al-juna ini sholat diwana sementing soal nafakoh ibu juna ketika ditanya bukankah jamaah itu vertikifaya gini-gini sampai gara-gara jamaah kehilangan nafakoh mengapa nyalahnya sholat orang bisa dibalik kan jangan sampai sholat itu jadi tersangka misalnya kira-gara jamaah gak bisa kerja terus bujum ngamuk gara-gara jamaah jadi jamaahnya tersangka kan jadi kita ini bisa dibulat-balik apik nyelamat jamaah apik nyelamat jamaah apik nyali ke pekerjaan ini pekerjaan tapi ini tidak bisa dibalik hukum tidak dibalik hukum sehingga orang kerja orang jamaah tapi tidak jamaahnya orang kerja semua orang lelaki penganggur maaf dik ya ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu itu pentingnya ulama ulama itu yang tahu betul akhwalu rasulillah anwa'u ta'awuli rasulillah ketika biasanya di variasi berlagunya nabi itu dia tahu punya memori masyur kan nabi ngerti kan aku sholat asyik jauh nabi aku masuk sholat terus asyik kepengen pak uti luha aku kepengen dawa sholat pak as mau buka as shobi terus saya mendengar nangisi cahili pak as saja wazufi sholati terus sholatku tak cepet sebab sebagian makmume itu ibunya anak kecil itu terus nabi kaya 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 misal ma'ahadukum padahal ikhwan apakah diimam sholatku cepet pak as-nafihim adza'if wadhal hajat karena diantara mereka ada orang lemah wadhal hajat yang punya urusan misalnya supir bis ke pingin makmume ada jamaah imamnya weng kek moconi sawi penumpangnya pernah miso miso jadi soalnya itu mengadil kita kalau hukum kita bisa sama individu kalau kita ingin sholat khusyuk Dewian yang suwi dia Dewian di rumah ekspresi ada sholat sunat itu sampai sholat sunat di jam 10 bengi nanti subuh ternyata tenang kan pas Dewian kelar suwi pas mau pakai suwi kayak imam-imam Malaysia sering digajlok sama imam Indonesia termasuk imam-imam yang mejid-mejid gudis yang gaji jadi sholat terus jadi persolat itu nilai ini kalau diuangkan itu 500 ribu pokoknya satu bulan itu imam mejid di Malaysia itu gajinya 50 juta terus tukang adhan sekarang ketemu kaya Indonesia digajlok tiap sholat itu digaji malah repot nanti pengirahan berso sholatam itu bergoro 3 juta Allah perso sholatam bergoro makmumnya aku rapati aku makmum rapati sholat dan ini bedanya nabi beliannya nabi 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 mesti bener tapi nabi sekalipun biaya lama ada kemungkinan kita yang begini kalau nabi yang dijalankan maksudnya ya kalau ada suatu sahabat yang cuek nabi pas ngaji yang disalahkan nabi justru yang ngomentari nabi membela pemuda karena selesai ini terus sari atli islam ini pokoknya gampang bashiru walat tuas siru kenapa bashiru walat tunak siru ya siru walat tuas sari atli islam sembrang semuradah cek orang cek orang cepat semuradah cek orang cek orang suks kaya yang malam rian sholat kadang-kadang ini lambi orang benar kadang-kadang dikukur kadang sarongannya orang benar tapi bareng konangan santri ini wah jeneng sholat kita udelnya udelnya orangisari udel sangka ngalima sepontan inna wahala yang zuru ila suarikum wakzadikum wala ila udelikum walaikin yang zuru ila kulubikum oh orang luk lampi orang luk pakaian yang di dulek itu adiknya sangka ngalima wala ila udelikum umadu ini sekadu kita jangan dengar conguna nasolah tak para